Rame orang Malaysia yang komen di video tiktok saya Mereka bilang apa? Indonesia tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami Seperti Malaysia Ya kalau kalian gak percaya scroll aja tuh Yang komen-komen yang ada di tiktok tuh Yang di tiktok saya Bahkan ada satu orang yang ngomong begini Orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat Nasi telah menjadi bubur Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu Hari ini di Aceh sudah sampai seribuan Dan sudah dibawa ke kem pengungsian Gak tau mau dibuat apa setelah itu ya Gak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya Untuk mengurusi mereka itu Mereka adalah etnis yang Kalau kalian ambil mereka kalian akan menyesal Subh'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun Subh'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun Semoga media ini bisa menambah pengetahuan Renungan dan menambah wawasan Dari kejadian yang pantas untuk kita ketahui bersama Semoga ada hikmah daripadanya Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri Itu kutub selatan kosong pergi ke sana Atau kalau mereka gak mau pulang Itu ada komen paling bagus di video saya Katanya apa kasih obat tidur Naikkan ke boat pulangkan sana Kenapa? Dengar ya Mereka itu yang cuma punya alas terpal Sama tenda saja bekeras gak mau pindah Bagaimana lagi kalau sudah beranak-anak disini Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh Gak usah cari penyakit Sebelum kita cegah ya Dan tolong Ini bukan hal spili Saya akan spil beberapa tingkah mereka yang Kalian kalau lihat langsung Pengen kalian campak ke laut Ya, yang pertama ya Mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih Semakin sering kita kasih Semakin dia tidak menghargai Makanan, dah lihat sendiri Pakaian Oh, cukup banyak dikasih, dibuang Mereka gak mau Mereka maunya gaya mereka sendiri Ya, bedalah dengan gaya orang Indonesia Masa kita kasih jilbab kayak gini Dia gak mau terus dia buang Karena gaya mereka kan Ya, pakai selendang Kita kan gak pakai selendang Gimana sih? Gak, gak ada penghargaan Terus apalagi Mereka itu sangat kuat ya Tenaganya kuat Perempuan aja kuat Berantam mau mereka Mereka tukang berantam Sesama mereka aja mereka mau tumbuh-tumbuhan Saya kan sudah pernah cerita bagaimana Dua orang cewek itu Di dalam kem pengungsian Mereka rebutan colokan HP Dan mereka tuh punya HP Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri Mereka tuh punya HP ya Dan mereka rebutan colokan Dan mereka berantam gara-gara colokan HP Kemudian mereka berantam berdua Dengan apa? Jambak-jambakan Nah, satu orang cewek itu Terjambak rambut dia Tercaput rambut dia segenggam Itu berdua dia berantam Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Gak takut dia Karena dia itu Ada yang melindungi Tau lah siapa yang melindungi dia tuh ya Seluruh dunia nih memegang kartu itu Maka Sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih Udah macam jalan tol Mulu sekali sampiknya Bergelombang-gelombang Gelombang pertama Gelombang Udah meribek kadro Udah ribuan orang sampik disini Itu laut gimana? Kosong melompong bagaimana? Kalau memang gak senang dibilang kayak gitu Kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Gak ada yang jaga apa laut tuh Itu negara Kalau lautnya gak ada yang jaga Kan mengerikan namanya Siapa-siapa bisa datang Ini udah terbukti ya Dan gak ada orang yang namanya terdampar Bolak-balik sih dia Dia aja yang terdampar Terdampar apa? Terdamparnya hasil satu tujuan aja di Aceh aja Udah sampai di Aceh menyebar Dan kemana-mana matuh diri ya Udah banyak orang turis itu Mengapa Indonesia bersedia menerima pengungsi rohingya? Berdasarkan temuan hasil penelitian Diperoleh kesimpulan bahwasannya Perubahan sikap Indonesia yang akhirnya bersedia menerima Para pengungsi etnis rohingya Dikarenakan identitas Indonesia sebagai negara Yang menjunjung tinggi norma hak asasi manusia atau HAM Namun ada apakah dibalik pengusiran pengungsi rohingnya Oleh mahasiswa di Aceh? Penjelasan oleh Rohi Matun menjelaskan alasannya Berada di Aceh karena adanya ancaman yang bertubi-tubi Di kem Cokbasar, Bangladesh Rohingnya yang bermukim di Aceh Ia punya harapan untuk masa depan anak-anaknya dengan lebih baik Sebagaimana orang lain pada umumnya Kenapa rohingnya kabur dari Bangladesh? Dikarenakan tidak tersedianya mata pencaharian yang layak Adalah penyebab utama para penyitas genosida ini Melarikan diri dari kem pengungsian Dan melakukan perjalanan berbahaya Ke negara-negara muslim Seperti Malaysia dan Indonesia Namun apa yang ditakutkan sejumlah warga Aceh Seperti salah seorang tiktoker ini Benar-benar terbukti Sejumlah etnis rohingnya Memanfaatkan kebaikan sebuah negara yang menampungnya Karena dua oknum rohingnya ini tertangkap Dalam menyelundupkan sebanyak 400 orang rohingnya ke Banda Aceh Sebagaimana laporan catatan media pada tanggal 23 Desember 2023 lalu Sejumlahnya memang betul bahwa Angga edis rohingya ini bukan terdampar Dan sejumlah terdampar Memang mereka Di bawah Di bawah Dari Di bawah di sana Di Indonesia Dan untuk diselundupkan Dan dari jantan yang kami tebukan Ya jadi untuk TSK HB Kami mendapat keterangan dari TSK kami Setelah kita lakukan pengembangan dan pemeriksaan Ternyata HB telah dijadikan oleh INUS yang ada di bawah di sana Karena bahwa jika berhasil membawa warga TSK HB ini ke Indonesia TSK HB mendapatkan 70 ribu takat Yang diberikan oleh INUS yang ada di Indonesia Jadi ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh seorang tiktoker berhijab ini Tentang etnis rohingnya Sekalipun sesama umat islam Tetapi harus maus diri juga Dan mengontrol mereka seperti apa yang dilakukan oleh kedua oknum ini Yang ternyata berani melakukan penyelundupan Untuk menambah jumlah etnis mereka di Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Kita mempunyai hak untuk bersuara Agar tidak terulang kembali Apa yang terjadi di negeri Malaysia Nah Bisti gimana pendapat kalian? Apabila di NKRI ini Bertambah satu suku lagi Yakni suku rohingnya Tulis ya komentar kalian di kolom komentar video ini Watak mereka tuh ya Sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih Saya kasih tahu ya Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh Apapun yang kita perintahkan Gak mau bangun dia Hei kok dia lagi golek-golek ya Tidak tiduran Kita panggil Gak mau dia pura-pura budak Dia tutup kupeng Pake selimut dia tidur woy Kayak gitulah nanti Kalau dia ada duduk di Indonesia Terutama di Aceh ini kan Kalau kita susir dah gak bisa lagi Yang di dalam camp tuh aja Yang di Sabang duduk di dalam tenda Jadi yang gak mau pindah Sampai kita remah ibu-ibu tuh Gini kalau kalian mau cepat mereka tuh Lenyap kan pake mobil beko Kalian sawok Hai Lihian tiap aja Kesana udah aku bilang Ke Kutub Selatan Sana kosong Hah Bosa sibuk pergi ke negara orang yang udah semak dan rame Indonesia nih negara nomor empat Terpadat penduduknya di dunia Yang miskin berserak Tambah lagi engkau Kalau akhlak kau tadi baik entah juga Udah terbaik Udah lah Nggak usah punya tingkah Bosa sok-sok bok-bok nama-nama agama Ikah memanotan Metemayang Nggak usah lah Aku udah paling tau Wata kalian dalam camp tuh Jadi gimana ya Jangan cari penyakit Please Sir Bagaimana dengan komentar anda Berikan pendapat anda pada peristiwa yang terjadi Di video hari ini Terima kasih telah menonton